Intro Salam Indonesia Anda menyaksikan berita terkini bersama saya Pradana Adiputra Polisi mulai menyelidiki kasus kekacauan yang terjadi dalam sebuah acara festival musik di Houston, Texas, Amerika Serikat Insiden tersebut menewaskan sedikitnya 8 orang Sekawanan penonton tiba-tiba merangsek mendekati panggung dalam festival musik Astroworld di Houston, Texas menimbulkan kepanikan dan desak-desakan Peristiwa ini menewaskan sedikitnya 8 orang dan melukai puluhan lainnya Kepala Polisi Kota Troy Finner mengatakan Departemennya telah memulai penyelidikan kriminal oleh detektif menyusul beberapa laporan yang belum dikonfirmasi bahwa seseorang dalam kerumunan tersebut menyuntik orang-orang lain dengan narkoba Peristiwa tersebut terjadi di NRG Park pada tanggal 5 November lalu sekitar pukul 21.30 waktu setempat Saat itu penyanyi dan produser Travis Scott sedang tampil Polisi dan beberapa penonton mengatakan sebelumnya aksi sejumlah penonton sudah tidak bisa dikontrol Para pejabat mengatakan kepada wartawan di luar arena sebagian dari sekitar 50 ribu penonton mendorong mendekati panggung menyebabkan orang-orang jatuh pingsan Sebagian dari mereka rupanya mengalami serangan jantung atau masalah medis lain Beberapa menit kemudian kekacauan tersebut dinyatakan sebagai insiden korban masal Wakil eksekutif polisi Houston Larry Satterwhite yang ada di bagian depan ketika acara dimulai mengatakan insiden terjadi begitu cepat Sebanyak 25 orang dibawa ke rumah sakit dengan ambulan setelah kekacauan terjadi Sebagian mengalami serangan jantung Delapan orang tewas yang kebanyakan dari mereka berusia antara 14 hingga 27 tahun Pemirsa untuk menjaga penyebaran COVID-19 Ingat pesan ibu selalu terapkan 3M Wajib memakai masker Wajib mencuci tangan Dan wajib menjaga jarak Serta wajib menghindari kerumunan Dengan penerapan perilaku 3M Indonesia segera terbebas virus corona Menuju Indonesia maju Abis terus informasi Anda Dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV At News Bali TV Tetaplah bersama Bali TV Salam Indonesia Tetaplah bersama Bali TV